Intro Oke, kita sekarang sedang berada di kota Cirebon ya Nah, kali ini kita akan mampir ke salah satu kuliner kas di kota Cirebon Namanya Nasi Jamblang ini Nah, yang terkenal itu tutup Adanya yang berjalan lagi lima ya di bukit jalan Tapi kita coba nih Apakah worth it apa enggak Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara klik like, subscribe, dan komen Agar channel ini dapat memberikan informasi Nah, lokasi warung ini Itu berada di depan sumber sakit Ciremai, kota Cirebon Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi dalamnya ya Dan kita pun sampai disini Sebenarnya sudah mau habis juga ya Apa, beberapa menu pilihannya Itu sudah habis lauknya gitu Beberapa ini gitu Nah, ini saya pesen 3 porsi Bentuknya kayak gini ya Ini 3 entong lah gitu Bukan 3 porsi Nasnya sedikit sih gitu Nah, disini aku akan mengambil beberapa lauk ya Gitu Oke, disini gue coba ngambil ya Salah satu lauknya Itu ikan tongkol sih Punggung merah Terus setelah itu Aku juga bingung nih Mau ambil apa ya Akhirnya aku mau ambil pekerdel Terus kikil Terus tadi itu aku ambil Sama Ati sapi gitu Nah, ini Pukul 10 malam ya Itu waruknya sudah mau habis makanannya Dan terlihat nih Abang-abangnya juga melayani pembeli Tadi sempat ada Rombongan pembeli Tapi ditolak Karena emang sudah habis juga nasinya Uniknya disini Itu kita bisa ngambil Lauknya sendiri ya Tapi lauknya ini Itu Gak tau nih Harganya berapa Intinya jangan langsung ngambil-ngambil aja sih Dan disini yang unik tuh Gue tadi kan ngambil Itu ya Kikil gitu Nah Itu kikilnya alat banget Kayak serasa gue ngigit Ban karet gitu Gak bisa digigit gitu Nah Buat teman-teman Aku saranin Jangan seperti aku ya Aku makan disini itu Gak tau harganya berapa Asal ngambil lauk aja Dan habisnya sampai Rp70.000 Mendingan Kalau di BKB Mending beli warteg deh Nah Seperti ini Lauk-lauknya Kalau teman-teman asal ngambil Kita gak tau harganya Nah Mampus deh Oke Kita tadi Sudah nge-review ya makanannya Rasanya kayak apa Nah Kalau untuk rasanya Ini enak sih gitu Dengan harga Yang cukup mahal juga Gitu Angka tadi kita habis Rp70.000 sih Gitu Untuk dua porsi Itu kita mambil Ampelah Nasi Terus Bergedel Nah itu semuanya Habis Rp70.000 Nah buat teman-teman yang pengen Nyobain ini Harap Mikir gue kali ya Karena dari netik 1-5 Saya kasihin nilai Itu 2 Ya Gitu Nah Mendingan Makan nasi rames Atau berapa Ini sebenarnya nasi jamlang Itu seperti Nasi Campur Yang alasnya itu Cuma dikasih Pohon jati Apa Jauh jati Nah Seperti itu sih Gitu Nah Jangan lupa Dukung terus channel ini ya Sebentar lagi Gue akan Jika pengen dapat Dukung terus channel ini Jangan lupa Klik like, subscribe, dan komen Agar channel ini Anda memberikan informasi menarik lainnya